Intro Sebagian besar wilayah di Indonesia saat ini mengalami musim pancarobah. Suasana terasa begitu panas saat matahari bersinar terik, kemudian berganti angin diikuti hujan lebat dari pagi sampai malam hari yang menyebabkan udara menjadi terasa dingin. Perubahan cuaca yang tidak menentu seperti ini bisa berdampak cukup serius pada kondisi tubuh. Karena secara otomatis, tubuh akan berusaha keras menyesuaikan diri dengan temperatur sekitarnya. Dan saat itu pula, daya tahan tubuh menurun yang menyebabkan orang muda sakit saat musim pancarobah. Lalu bagaimana cara mengantisipasi agar kondisi tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai jenis virus dan bakteri yang berkembang di musim pancarobah? Sedia payung sebelum hujan. Napa patah ini sangat cocok nih untuk kita, supaya kita bisa memproteksi diri kita dari masalah yang saat ini yaitu perubahan cuaca. Ngomong-ngomong kenapa membawa payung ya? Iya nih dong, karena di luar hujan. Tapi kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas gitu. Jadi gak menentu ya? Jadi tidak menentu. Kadang-kadang ini seperti suasana hati orang yang sedang berpacaran. Oh gitu, baik. Oke, tapi memang benar bahwa memang kalau ada pencegahan ini penting untuk mencegah supaya penyakit tidak setelah datang duluan. Dan terutama pada masa pergantian musim seperti ini, banyak penyakit-penyakit yang harus kita waspadai. Dan kita akan bahas tertuntas dalam acara live Toksio Kesehatan No. 1 di Indonesia. Ayo hidup sehat. Di antara para penonton di studio, saya yakin banyak juga yang mungkin punya pengalaman. Atau sudah merasakan ya, ada demam-demam, meriang-meriang, atau pegel-pegel ini. Atau hati berdebat dengan siapa yang merasakan. Oke. Oh iya, oke. Dengan siapa? Nama saya Noval. Iya. Jadi, sekarang kan lagi musim pancaroba nih dok. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Nah, saya kalau kena hujan dikit tuh, eh, kena hujan dikit tuh pusing gitu padanya. Itu wajar nggak sih dok? Ya, makasih. Ya, pasti kalau... Satu lagi, ada yang mau nanya lagi? Oke, boleh. Nanya apa? Oh iya, kayak tadi. Apakah sekarang lagi bahas tentang pancaroba? Ini saya kan dari kecil, itu suka apa, suka diobatin sama orang tua saya, pakai, kayak dibalurin sama apa, sama minyak, terus sama bawang. Nah, itu udah penanganan yang benar nggak sih kalau lagi musim pancaroba? Nah, menarik memang nanya tadi ya. Nah, biasanya juga masyarakat dan juga pemirsa yang ada di rumah, kalau misalnya ada keluhan dan juga ingin sharing sama kita, boleh juga langsung untuk menghubungi line interaktif di bawah ini. Oke. Nah, silahkan kita sudah punya Dr. Risma Dari, spesialis penyakit dalam ada di sini juga, Mbak Dea. Dan juga ada Mbak Dea Mirela. Halo, Mbak Dea, apa kabar? Nah, Dr. Risma, tadi ada yang menanya nih, kalau misalkan kena hujan, katanya sakit kepala atau pusing, Ya, ini memang lagi pergantian musim ya. Dengan pergantian musim ini, memang mau nggak mau ada perubahan suhu yang tiba-tiba. Yang tadinya kita suhunya panas gitu ya, tapi terus kemudian mendadak jadi dingin gitu. Nah, itu memang pada kepala, itu di otak, itu ada perubahan kimiawi yang membuat sakit kepala. Jadi benar sih sebenarnya, kalau kena hujan, bukan airnya sih, tapi lebih ke suhunya gitu ya. Itu memang membuat pembuluh darah, kemudian ada komponen-komponen kimia di situ yang memang membuat pembuluh darahnya menjadi lebih sempit gitu ya. Jadi memang bikin pusing gitu. Nah, Mbak Dea, gosipnya, gosipnya. Gosipnya, Mbak Dea juga suka ngeblonyok ya, ngebalur-balur. Iya, itu andalan banget tuh. Oh, andalan. Andalan banget. Jadi ini bukan hanya masa pancar oba ya, itu selalu kalau aku lagi, anakku demam dari dia masih kecil, aku tuh selalu andalan. Aku tuh kalau panas, udah dikasih obat panas, udah turun-turun, dikasih minyak putih sama bawang merah. Nah, itu istilah apa? Blonyok. Blonyok itu katanya bikin cepat turun panas dan memang terbukti sih aku ngebuktiin. Itu benar nggak, dok? Kayak gitu. Mirip sama pertanyaan yang Mbak tadi ya, gitu. Ya, kalau istilahnya dibelonyokin gitu. Jadi memang sebenarnya kalau bawang sih enakan buat masak ya, gitu. Buat nasi goreng gitu ya. Itu bauunya. Iya, iya, gitu. Kenapa yang dikasih anak-anak aja? Karena memang itu kan baunya jadinya nggak enak ya. Kalau anak-anak mungkin lebih kepasrah, jadi diapain aja sama ibunya mau, gitu. Kalau udah jadi dikasih, kayaknya pada nggak mau, mungkin ya, gitu. Sebenarnya ada betulnya juga. Jadi secara logika, karena tadi ada perubahan suhu yang tiba-tiba, itu membuat ada pembuluh darah tadi ya, salah satunya. Kemudian juga kalau misalnya orang yang ada asma, itu perubahan yang mendadak di saluran nafas, itu juga jadi lebih cepat kambuh, gitu ya. Dan ada satu lagi efek yang juga nggak enak adalah respon imun pun menjadi menurun. Dengan adanya perubahan suhu yang mendadak lebih rendah, itu menjadi menurun. Nah, kalau pakai minyak-minyak tadi ditambah bawang, yang terjadi adalah proses penghangatan tubuh. Jadi bisa memperbaikinya dari sisi perubahan suhunya, jadi nggak terlalu berbeda, gitu. Jadi manfaatnya ada juga sih. Nah, menarik banget kan mengenai ini. Banyak pendapat persyarakat mengenai keluhan-keluhan yang didapatkan pada masa pergantian musim, seperti tayangan berikut ini. Badannya yang krekes gitu loh ya. Kayak mau puluh gitu modelnya ya. Kayaknya mau tidur ya. Kebetulan saat ini kita juga lagi kurang enak badan, terutama kan lagi peralihan musim kan. Sekarang ya, ya demam lah, panas gitu. Campur aduk sih, maksudnya sakit, naik turun-naik turun lah gitu. Cuacanya juga kan kadang nggak mendukung lah gitu, buat panas gitu. Kira-kira segitu, rasa batuk, pusing, itu kering di leher gitu ya. Pokoknya puluh lah gitu lah, gitu. Saat berubah curahkan hujan, panas kan ya. Minum obat, tidur, minum anget-angget deh, istirahat deh deh. Selain olahraga, istirahat yang cukup, vitamin sih sebelum kita ke dokter. Kaling tidur sih, tidur paling penting. Sama minum air putih paling banyak. Tidur enak, olahraga, minum vitamin lah. Nah, biar banyaknya fit. Kembali dalam acara, ayo hidup sehat. Nah, tadi kita udah lihat bagaimana orang-orang bertanya dan punya keluhan, dan punya pendapat sendiri mengenai pergantian musim yang ada penyakit-penyakitnya. Nah, bagaimana juga mereka juga punya tahu sebenarnya, oh ini harus minum vitamin yang banyak, istirahat sepul, walaupun mungkin praktiknya susah ya. Nah, coba pertanyaan pertama, Pak, halo, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, dengan siapa, di mana? Ya, selamat siang. Apa yang mau dikonsultasikan? Ini dari Medan Salman. Oh, Pak Salman, silahkan Pak Salman. Ya, mau nanyakan nih Bang, kan saya tinggal anak kecil. Cuman, kata-kakeknya, anak kecil itu bagus, malah dihujan, dia sampai dia, kayak, itu apa namunnya, kayak, kedinginan terus, gitu, enggak apa-apa, biar kuat badannya, katanya, gitu. Itu gimana, coba? Oke, Pak Salman, kita jawab ya langsung ya, Roto Rismandari. Ya, baik. Ya, sebenarnya pendapatnya agak kurang pas, ya. Tapi, namanya disuruh sama orang tua, mungkin takut kali ya, jadi suruh main hujan, main aja, gitu. Nurut ya, ya. Tapi, sebenarnya agak kurang betul, karena tadi, kalau apalagi anak-anak, daya tahan tubuhnya kan, belum sebaik orang dewasa, gitu ya. Jadi, kalau dia banyak, kena udara dingin, itu tadi, respon imunnya menjadi jauh lebih turun, kemudian, dia juga lebih gampang pusing, gitu ya. Apalagi kalau anaknya tidak mengkonsumsi makanan-makanan sehat, sehingga dia, memang daya tahan tubuhnya juga sudah lebih turun, dibanding yang lain. Kalau terus ditambah dengan sering hujan-hujanan, ya suhu tubuhnya itu akan berbeda. Jadi, memang, si virus-virus yang penyebab flu itu, itu paling senang justru di udara lembab dan juga dingin. Jadi, kalau ada di udara-udara dingin gini, dia lebih cepat berkembang biak, gitu loh. Jadi, kesannya jadi kalau kena hujan, kok jadi sakit. Ya, bukan kena hujan yang sakit, tapi memang flu-nya, virusnya lebih senang untuk berkembang biak, kemudian lebih lama dia jadinya di situ, gitu. Oke. Nah, ini aku mau nanya juga nih, dok, ya. Iya, Mbak Nia. Ada yang bilang, kalau kita habis kena hujan, kena hujan-hujan, kena hujan-hujan, kena hujan-hujan, kena hujan-hujan, kena hujan-hujan, kena hujan-hujan, mitosnya sih kayak gitu. Dan saya sih, sebagai anak yang penurut juga, ya. Karena orang tua ngomong kayak gitu, waktu pulang sekolah, kena hujan, aku langsung keramas, langsung mandi, nanti kamu pusing. Jadi aku selalu kayak gitu, ke bawah sampai sekarang. Misalkan kena hujan dikit, sampai rumah aku langsung mandi keramas, gitu. Dan kadang gini nih, kalau kita sampai rumah padahal udah kering, nih, ya. Kan proses dari kena hujan sampai kita sampai rumah itu, kadang-kadang udah kering, rambutnya, tapi aku tetap aja keramas lagi. Karena kepercayaan abis kena hujan, pasti pusing. Katanya di bilang, jangan sampai kering di badan, katanya gitu, kan? Nah, mitos atau fakta, dok? Iya, sebenarnya kalau itu mitos, ya. Intinya adalah bagaimana menghangatkan tubuh secepat mungkin, gitu. Tapi perubahan yang drastis itu juga nggak baik. Jadi tadinya panas, terus kena hujan, dingin, terus langsung kena air hangat lagi, pas keramas, itu juga nggak baik, gitu ya. Jadi mungkin ada peralihan suhu, deh, pelan-pelan. Ada telpon, ya. Iya, dok. Ada telpon masuk. Halo, selamat siang. Siang. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Iya, ada di Putian, di Semarang. Semarang. Ibu Dian, silakan Ibu Dian untuk berkonsultasi. Iya. Saya sama anak saya sama-sama, itu dok. Tiap kali musim pancar roba ini, selalu radang tenggorokan, itu dok. Perih, terus demam, batuk, asma juga. Itu cara mengatasinya gimana? Terus memang apa, itu orang asma itu apa sering-jiring radang-radang gitu ya, dok? Radang tenggorokan itu, sering, itu. Oke. Silakan langsung berkonsultasi. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Ibu. Jadi, pernyataannya betul sekali. Jadi, kalau orang asma itu akan cenderung lebih mudah kambuh pada saat pancar roba seperti ini. Terutama yang dari kemarau ke hujan, ya. Seperti sekarang kita ini, gitu. Kenapa? Karena perubahan suhu tadi akan menyebabkan saluran nafas menjadi lebih mudah meradang. Orang asma itu kan intinya adalah ada peradangan, ya. Ada genetiknya. Kemudian dia akan terpicu asmanya. Kalau ada peradangan, ada sesuatu yang menyebabkan dia meradang secara mendadak, terutama. Jadi, kalau misalnya terkena perubahan suhu itu, dia cenderung meradangnya lebih cepat, gitu. Selain itu tadi. Terus, jadi si virusnya lebih gampang berkembang, gitu. Jadi, bukan hanya asmanya aja, tapi ditambah dengan, tadi kan dia bilang sering flu, ya. Sering batu pilak. Jadi, itu lebih gampang virusnya berkembang biak, gitu. Jadi, memang usahakan jangan mengalami perubahan suhu di badan yang terlalu mendadak, gitu. Hmm, oke deh. Nah, dan memang jangan juga harus menghindari pencetus sebenarnya, kalau asma tadi. Kalau asma, ya. Nah, kebetulan ini salah satu pencetus, gitu. Tapi di hal lain juga perubahan suhu ini, perubahan musim, ya. Angkat dulu. Ada telepon lagi, dokter. Selamat siang, halo. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana, Bapak? Saya, Nikolas Tarda di Grogol, Pak, Jakarta. Oke, dari Jakarta. Silahkan, Bapak, Pak Nikolas. Ya, untuk pancaroba ini, untuk saya itu ada siklus seperti itu, lho, Bu. Seperti apa, Pak, siklusnya? Siklusnya itu, setiap mau pancaroba itu mulai dengan batuk, begitu. Oh, batuk ya gejalanya, ya. Jadi, ada juga teman itu, saya perhatikan, setiap pancaroba itu malah dari flu, gitu. Apakah memang ada, setiap orang ada siklus seperti itu, atau bagaimana, dok, gitu. Oke. Terima kasih banyak, Bapak. Silahkan, dok. Iya, kebetulan nyambung sama pertanyaan sebelumnya, ya, gitu. Jadi, memang kalau orang yang, apa, perubahan cuaca itu, penularannya juga lebih mudah terjadi. Misalnya, yang satu sudah kena, karena tadi kena hujan. Nah, yang kena ini, ini contoh, ya, Mbak. Jadi, yang kena ini kan, kalau kena deket-deket terlalu lama, itu juga akan memberikan penularan kepada si temannya. Jadi, kesannya, batuknya rame-rame, gitu. Padahal mungkin tadinya awalnya kena cuma satu-dua orang, kemudian menularkan yang lain. Dan itu memudahkan penularan kalau memang satu atau dua-duanya itu memang sama-sama lagi daya tahan tubuhnya menurun, gitu. Jadi, bukan karena batuknya kompak, rame-rame, gitu. Karena memang, ya, saling menularkan jadinya, gitu. Nah, tadi yang asma, ya, belum selesai itu. Jadi, salah satu yang juga terjadi pada perubahan cuaca itu adalah terjadinya serbuk, serbuk sari, ya. Kalau bunga itu, kan suka ada serbuk-serbuknya. Nah, kalau di luar negeri lebih terasa, sih, yang kita sebut sebagai hay fever. Jadi, itu serbuk-serbuk itu beredar di udara, gitu. Nah, itu dihirup oleh orang-orang yang asma. Itu memudahkan orang menjadi lebih cepat kambuh, gitu. Oke, dan juga ada pertanyaan dari Twitter, nih, Dr. Wisma. Bahwa ada orang yang bertanya bahwa... ...sering diare saat cuaca sedang dingin. Jadi, kita akan bahas di dalam berikutnya mengenai diare dan juga mengenai demam pivoid atau tipis, ya. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara. Ayo, hidup sehat! Kita kembali dalam acara... Ayo, hidup sehat! Nah, di depan kita sudah ada makanan-makanan yang boleh dan sebaiknya tidak dikonsumsi ketika masa pergantian musim. Tujuannya adalah tadi, seperti payung, kita mencegah supaya penyakit tidak datang menghampiri kita. Ya, nggak boleh dulu kita awali dengan yang nggak boleh, ya. Iya, di sisi saya, ya. Kalau yang nggak boleh, nggak boleh, ya. Yang nggak enak-enak. Ini yang enak-enak sebenarnya, ya. Di sini ada... Semuanya ini adalah makanan yang junk food, ya. Makanan junk food. Ini, dok. Ada french fries. Terus juga di sini minumannya juga minuman berwarna dan bersoda, ya, dok, ya. Iya, betul. Ya, sebaiknya nggak makan-makanan seperti ini, ya, gitu. Walaupun sebenarnya nggak pada saat pancar oba aja, sih. Pada saat hari-hari pun usahakan tidak makan-makanan seperti ini. Karena akan menurunkan daya tahan tubuh kita secara umum, gitu. Apalagi juga tadi yang suka batuk-batuk, ya. Itu ya, dok, ya. Salah satu milibatnya juga ini. Apalagi kalau yang penyanyi seperti Mbak Deha ini. Untung saya nggak sebetulnya suka. Tentunya nggak suka, ya, wah. Untung banget. Mbak Deha sebelum nyanyi, berarti kuasa ini? Apa, malah jangan-jangan nggak pernah? Jarang banget, bukan nggak pernah, kalaupun konsumsi, tapi jarang sekali. Makanya suaranya begitu, ya, mau suaranya kayak Mbak Deha. Iya, sih, rahasianya. Konsumsi ini kencur, tapi nggak ada kencur ya di sini, ya? Rahasianya Mbak Deha apa, nih? Kalau aku lagi suaranya serak, kadang-kadang kan sering tuh suara hilang. Nah, andalan aku kencur, tapi pas aku lihat di sini, di sini nggak ada kencur. Oke, nanti kita siapin mincur, mincur, siapin satu. Itu juga mau suaranya bagus, ya, kayak Mbak Deha. Iya, haaah. Kan usahakan nggak makan-makanan ginian, ya. Kalau misalnya makan-makanan ini, kira-kira mengganggu kualitas suara Mbak Deha nggak? Ini kan berminyak, ya. Otomatis tenggorokannya jadi nggak enak, sih. Kalau kita habis, kita mau nyanyi, makan ini juga tenggorokan nggak enak. Dan ini kan manis, ya. Manis tuh juga di tenggorokan nggak enak. Kalau aku sih, ngerasanya seperti itu. Terasa, ya, terasa berubah, ya. Jadi bukan daya tahan tubuh aja, tapi kualitas suara penyanyi pun jadi jangan. Walaupun bukan penyanyi, tapi juga jangan, sih. Iya, jadi jangan-jangan. Makanan yang disarankan, sebenarnya, contoh nih, kalau tadi udah ngomong mengenai kunyit, ini agak-agak mirip, ya. Jadi ini kita ada kunyit di sini, dan juga ada jahe. Jahe ini enak banget kalau misalnya dicampur dengan minuman yang hangat. Ini juga punya efek ada antioksida, dokter, ya. Iya, ini enak sekali kalau dibingin hangat-hangat, ya. Kalau dingin nggak terlalu terasa. Oh, iya, enak sekali. Ada antiperadangan. Dan juga harus makan makanan yang tinggi protein. Tinggi protein. Contohnya makan telur, misalnya. Atau daging yang... Kita ngomongin telur, ya. Telur itu kadang sering salah persepsi. Orang-orang itu nggak boleh makan telur sama sekali kesannya karena takut kolesterol dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya nggak juga. Bisulan. Iya, itu juga. Kalau bisul kadang-kadang alergi. Jadi mungkin kalau memang habis makan ini bisulan, mungkin dari aja. Tapi kalau dari sisi lemak sebenarnya nggak sat. Itu butir sehari itu tidak apa-apa. Dan bagus tadi buat daya tanduk, ya. Baiklah. Dan juga bawang putih. Bawang putih. Ini ada brokoli. Brokoli juga ini tadi sama mengandung anti-tandang. Dan anti-tandang. Oke, telapon dulu. Ada penelpon masuk. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Dengan Musafir di Seltim. Bapak Musafir, silakan untuk berkonsultasi dengan dokter. Bapak Musafir, silakan untuk berkonsultasi dengan dokter. Suara TV-nya boleh dimatikan? Iya, dok. Suara TV-nya boleh dimatikan? Oke, oke. Oke. Silakan untuk berkonsultasi dengan dokter, Bapak. Oke. Silakan untuk berkonsultasi dengan dokter, Bapak. Oke. Silakan, Pak. Begini, dok. Iya, dok. Iya, silakan, Pak. Iya, iya. Begini, saya ini sudah 4 hari tegang di leher saya. Saya periksa sekanan, ternyata tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, terus itu apa ada hubungannya dengan perubahan cuaca gitu-itu aja. Oke, baik. Pak Musafir, terima kasih banyak. Silakan, dok. Tegang-tegang di leher, nih, dok. Silakan, dok. Iya, jadi tegang di leher itu penyebabnya sebenarnya banyak. Kita pernah juga bicara khusus tentang tegang di leher ini, gitu ya. Tapi, pada beberapa orang, ternyata perbedaan suhu yang mendadak menjadi dingin, itu juga memudahkan peradangan di otot dan di tulang-tulang. Jadi, bisa juga terpicu gara-gara perubahan cuaca. Tapi, itu nggak banyak orang seperti itu. Biasanya justru disebabkan memang sudah ada sebelumnya kelainan di otot maupun di tulangnya. Jadi, sebaiknya diperiksa dulu, diyakinkan ada kelainan nggak di situ, gitu lah ya. Tapi, memang kalau terus dia berubah menjadi musim dingin, kadang jadi lebih tercipuk, terpicu. Jadi, kebalik, kemungkinan. Nah, kebalik tadi ala masalah ini juga. Makanan-makanan sehat ini tentu ketika dimakan, harusnya dengan tangan yang cuci bersih. Supaya nggak sampai terkena diare, ya. Seperti tadi pertanyaan di Twitter tadi. Coba kita lihat ayangan berikut ini. Saat pergantian musim mengakibatkan perubahan suhu, tekanan, dan komposisi udara, hal ini menyebabkan berkembangnya jamur dan juga bakteri di lingkungan sekitar kita. Saat imunitas menurun, tubuh menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Salah satunya yang paling banyak dikeluhkan karena pergantian cuaca adalah diare, yang bisa menyerang siapa saja. Nah, Dr. Risma, ini contoh orang yang punya diare. Kita coba lihat bagaimana gambarnya, kenapa seseorang bisa menderita diare, dan apa yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang terkena diare tersebut. Seperti ini, Dr. Risma, kabaran seluruh perjamanan kita. Ya, jadi pada saat kita makan makanan yang kurang bersih, itu kan masuk kentul lewat mulut ya. Nah, pada saat kita makan makanan yang tangan kita mungkin yang kurang bersih, atau memang makanannya sudah terkontaminasi. Jadi bisa dari makanannya, bisa juga dari tangan kita sendiri. Nah, itu akan masuk kemudian melalui lambung, kemudian ke usus. Nah, yang terjadi adalah karena peradangan yang begitu hebat di saluran cerna, sehingga yang harusnya airnya tidak diabsorpsi kembali, harusnya diambil kembali oleh tubuh, karena tubuh kita tidak boleh. Diserap kembali ya, Dr. Ya, diserap kembali, karena kan harusnya tubuh tidak boleh kekurangan cairan ya. Tetapi pada keadaan diare, ini terjadi peradangan di dinding-dinding saluran cerna, sehingga air yang harusnya diserap kembali ke badan kita, itu tidak bisa diserap. Jadi dia malah keluar semua melalui saluran cerna, dan itu mengakibatkan kotoran kita atau fesas ini menjadi lebih lembek, sehingga lebih mudah keluar. Dan juga semakin banyak cairan yang keluar, kita akan semakin banyak merasa haus gitu ya, dok ya. Akan kecenderungan dehidrasi, itu yang paling kita takut. Diari ini penyakit yang paling tidak enak, karena kalau kita sebenarnya lagi sakit, sebenarnya kita butuh makanan yang enak. Tapi kalau makanan ini pencernaan jadi tidak enak juga. Susah juga makanan. Harus dibatasi sekali makan makanannya gitu ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ayo hidup sehat, selamat siang. Ayo hidup sehat, selamat siang. Oke, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Sharon di Medan. Oke, Ibu Sharon. Apa yang mau dikonsultasikan? Saya mau nanya, nih, apa hubungan vitamin C dengan penyakit flu dan batuk? Oke, kita akan jawab langsung ya, dokter Rismandari. Oke, jadi pada saat, kita belum ngomongin ya, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan kalau pada saat kita di musim pancaroba ini gitu. Iya, betul. Jadi pada saat kita sedang mengalami pancaroba seperti ini, kita yang pertama dilakukan adalah makan makanan sehat gitu kan. Nah, salah satu komponen makanan sehat yang ada adalah vitamin. Vitamin yang paling banyak dikonsumsi untuk daya tahan tubuh memang adalah vitamin C. Yang banyak terjadi di, yang banyak ada di buah jeruk ini salah satunya yang paling tampang dicari ya, mungkin ya di buah jeruk. Kenapa? Karena vitamin C itu mengandung antioksidan tinggi, sehingga memudahkan pemulihan dari sel-sel yang sedang sakit itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat gitu. Nggak hanya jeruk aja sih, ya tadi, apa, brokoli itu juga banyak vitamin C-nya gitu ya. Selain vitamin C yang juga bisa dikonsumsi itu adalah vitamin E, itu juga bagus gitu. Kemudian ada juga yang mengandung dari sisi mineral ya, mengandung zinc, itu juga baik. Tapi lagi-lagi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Contoh buah-buah yang mengandung vitamin E misalnya, dokter. Vitamin E lebih banyak di sayur-sayuran sebenarnya, tapi ini juga mengandung juga, tapi nggak terlalu banyak. Tetap vitamin C-nya lebih banyak gitu ya. Ini di, apa, ini beri ya harusnya ya. Iya, beri, ada anggur, ada paprika, ini juga banyak mengandung vitamin untuk mencegah supaya daya tahan tubuh kita turun ya. Dan terjadi yang nyakitnya. Sekarang kita juga selain membahas diare, salah satu diare yang kita takutkan adalah ini mungkin suatu gejala yang nyakit lain yang lebih berat ya. Contohnya yang lain yang nggak enak itu adalah tipes misalnya. Ya, tipes itu sangat nggak enak dan pelut juga jadi nggak enak. Kita akan bahas dalam segmen berikut ini setelah satu ini. So, dalam acara, Ayo, beri terhadap. Terima kasih. 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 sih bukan tifas. Mendadak demam bukan mendadak jendut ya dook kalau yang ini dook yang tivoid kalau tifas demamnya pelan-pelan, tadinya cuman kayaknya biasa aja gitu, tapi mualnya hebat, mualnya hebat jadi lebih ke dominan awal ya, gejala awalnya lebih ke dominan mualnya kemudian gak bisa ke belakang atau juga bisa diare gejala pencernaannya itu jelas sekali tapi makin lama makin tinggi jadi beda sekali sih sebenarnya jadi itu biasanya demam sampai 2 minggu gitu ya dook ya apalagi udah seminggu lebih tuh, itu kita curiga ke arah sana, tapi jangan tunggu seminggu lah kalau udah diperbaikan 3 hari, gak perbaikan langsung terdaftar ada juga demam yang bukan oleh virus dan juga dibulakan oleh bakteri, tapi dia rasanya keringat dingin kalau disuruh bicara depan panggung depan panggung tapi abis ini kita akan membahas mengenai makan-makan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi ketika sedang menderita tapi jangan kemana-mana setelah Sabtu ini dalam acara adonan adonan Terima kasih. 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 juga, itu adalah waktunya di rawat bagaimana dokter cara curuhan, tips-tips untuk menjaga kesehatan kita, terutama di masa pergantian musim seperti ini tipsnya adalah, yang pertama kita harus makan makanan yang sehat dan bermutu, baik dari sisi karbohidrat, lemak kemudian juga dari protein, vitamin mineral, itu harus cukup, kemudian harus istirahat yang cukup, tidur sekitar 6-8 jam per hari olahraga sebisa mungkin dirutinkan mungkin sekitar 3 kali seminggu itu cukup, minum itu juga harus cukup, sekitar 2 liter per hari, kemudian ya juga, itu tadi ya kita boleh memberikan, kalau misalnya mau keluar gitu, musim lagi hujan kita bisa pakai jacket, berikan penghangatan kepada tubuh kita baik terima kasih banyak dokter Wisman Dari dan juga Mbak Dea, terima kasih banyak sudah tidak rasanya, sudah 60 menit, kita semua menemani saatnya kami pamit, tapi jangan lupa untuk selalu nonton Ayo Hidup Sehat